Assalamualaikum sobat semua Nah kali ini kita akan masak Tumis gambas Dan juga jamur kuping Untuk bahan-bahannya Gunakan 2 siung bawang marah 2 siung bawang putih Yang diiris tipis Water Serta jamur kuping Kemudian saus ini Dari Oyster saus 1 sendok Kasih sedikit Tepung maizina dan tambahkan air Kemudian ada Gambas bahan utama Atau oyong Dan juga aku tambahkan tahu Untuk tahu Bisa ditambah bisa enggak ya teman-teman Karena ini tahu sisa Kita goreng dulu tahunya Setelah matang atau sampai Agak kekuningan ini biar enggak hancur Panaskan minyak secukupnya Kemudian masukkan Irisan bawang merah dan bawang putih Tumis sampai harum Kemudian masukkan Irisan wortel Tumis juga sampai Wortel layu Kemudian Masukkan jamur kuping Oseng Oseng-oseng lagi Setelah jamur kuping Agak layu Masukkan gambasnya Atau oyong Ini pakai Oyong yang panjang itu ya teman-teman Cukup 1 Wiji 1 buah Kemudian Tambahkan air Secukupnya Sedikit saja ya teman-teman Karena nanti ada capnya tadi Ada sausnya tadi Tambahkan sedikit garam Dan gula Kemudian Oseng-oseng lagi Sampai matang Tapi ini jangan terlalu lembek ya teman-teman Jadi Agak Kriak-kriak gitu Gak terlalu lembek Jadi kalau terlalu lembek Gak enak Kemudian Kita tutup sebentar Sekitar 2 menit Terus kita buka Tambahkan Saos yang kita bikin Dari oyster sauce Dan tepung maizena Bersama air tadi ya Kalau dirasa kurang air Bisa ditambahkan sedikit lagi Jadi mangkok Caosnya tadi Dikojokin Terus dimasukin lagi airnya Kemudian kita Oseng-oseng Sampai matang Bisa dicicipi dulu Misalkan kurang apa Bisa ditambah Setelah dirasa pas Udah matang Rasa juga pas Kita angkat Sihat diridangkan Buat sobat semua Jangan lupa like Dan subscribe ya Bagi yang sudah subscribe Semoga sehat selalu Dan lancar rezekinya Terima kasih See you next time